Ya Om Halo Om Ya Ya saya mau baik-baik Ya gimana? Belumnya saya minta maaf Saya nilai Om Om sekarang gimana? Enggak Saya akan balikin semua barangnya Ya masih ada barangnya? Masih ada Om Ya kamu kirim aja Saya gak mau cari ribut Saya juga gak mau pake jalur yang lain Jadi tolong aja balikin Nanti saya kasih alamatnya Kamu kasih saya nomoresinya Kalau bisa hari ini kamu beresin Karena sekarang udah banyak yang bergerak Saya bukan aku Din Cuman temen-temen kamu udah bawa nama dekester jelek Jadi mereka bergerak sendiri Ya Om Jadi ini kamu namanya siapa? Itu alamat siapa sebenernya? Kok gak ada orangnya disitu? Ya gini Om Tapi saya kan ini niat baik-baik ya Om Iya kamu Kamu udah gak ada pilihan lain Kamu tuh harus balikin itu barang Nanti saya bantu klarifikasi Jadi semua yang sedang bergerak Top Karena kamu ada niat baik Makanya saya kasih waktu Kamu tadi nonton video saya kan? Iya saya nonton Om Ada baiknya kamu balikin Karena kamu ngambil haknya anak saya Ngambilin haknya itu orang-orang yang kerja disini Jadi Saya kasih kamu kesempatan Saya banyak berhubungan sama orang-orang yang Yang aneh-aneh banyak Jadi Saya kasih kamu kesempatan Kalau bisa kamu beresin hari ini Oke Bisa gak kira-kira Kalau memang kamu niat baik Kamu beresin Kasih saya nomor resinya Kirim Karena kamu sekarang DNA udah kebawa-bawa Yang pengirim semua Sekarang semua lagi buka CCTV Dan tau lah nanti Ujungnya kayak gimana Jadi yang ngejar nanti Yang bikin hukum itu bukan saya juga Banyak orang yang tersinggung juga Iya saya Ini Saya lakukan total beresin hari ini Iya Cuman maksudnya Minta waktu Minta waktu lebih gitu Om Waktu lebih sampai kapan? Kan tadi Om bilang sampai Kamis ya Sampai besok? 24 jam? Iya Ya kamu beresin hari ini Besok kasih saya resinya pagi Gak apa-apa Masih ada semalabih Itu udah di post gimana Om? Apanya udah di post? Maksudnya Nanti Saya bisa Maksudnya Di luar gitu Maksudnya Saya kan emang mau menyelesaikan Baik-baik gitu Iya Tapi kalau ikut-ikut gitu Gimana Om? Apanya dijemput? Enggak Takutnya ada yang ikut-ikut gitu Enggak Pokoknya gini Kalau misalnya kamu udah beresin Saya udah tau alamat Bibi kamu juga Saya udah tau Iya Jadi sekarang kamu beresin Kamu Kalau sampai Belum sampai kasih saya nomoresi Dan ada yang nangkep kamu Saya yang tanggung jawab Waalaikumsum Kamu tinggal telepon saya Jadi sebaiknya Kamu kalau bisa Jangan nunggu 24 jam Kamu mendingan beresin sekarang Ya Kalau sampai besok pagi Kamu gak ada Yaudah Saya gak tanggung jawab Tapi kalau misalnya nih Kamu belum kirim Kamu lagi mau kirim Udah mau kasih resi Kamu mau beresin Ya Kamu masih tanggung jawab saya Dan saya maafin 100% Saya gak mau pusing Yang penting barang saya balik Dan kamu juga Jangan berbuat lagi Nipu-nipu Kamu nipunya banyak loh Ya um Saya gila um Nangkep pepet um Kamu kalau kasus Kayak begini Itu urusannya Hukum penjara Duit kamu nipunya Bukan ratusan ribu Dan yang nangkep kamu Bukan orang biasa Ya um Ya saya bukan akutin Nanti hukum sendiri Yang nantuin ke kamu Ya Saya pelayanan orang Penjara juga Saya tahu gimana caranya Jadi lu Gue kasih kesempatan Lu beresin Secepatnya ya Oke Yaudah Tapi tenang juga di pos um Kalau saya bakal ngeberesin Secara baik-baik Oh tenang aja Pasti saya Saya pokoknya tanggung jawab Ya Baik om Dan ini kamu Beresin ya Ini nomor telepon kamu yang aktif Atau pinjem Sekarang kamu posisi dimana Di Bandung Ini saya mau balik Mau packing um Ya kamu di Bandung Iya om Ya udah Ya saya udah tahu alamat Bibi kamu malah Ya mau Yaudah kamu beresin aja Nanti kabarin saya Thank you Iya ya Yo So we're going live right now Mengenai kasus Buat Just happening to me Nah ini Awal Awal mulanya adalah Satu kebodohan juga Dari saya Yang Menurut gue Bisa jadi pelajaran juga Buat kita semua ya Pelajaran buat kita semua Yang Menurut gue sih Gue gak bisa blame Siapa aja Gak bisa blame Kiri kanan lah Mau marah Ini gue gak bisa marah Well Buat omers aja nih Yang jualan Mungkin yang Belajar dari Kebodohan saya Mungkin It's okay lah Lu Kalau spend more Little bit time Buat ngecek Pembayaran Di Mutasi Nah tadi ceritanya Pagi Gak tau kenapa Saya Tiba-tiba Kayak ada ngerasa So I have to check This guy Padahal dia udah Berapa kali transaksi Dan menurut saya Dia potensi buyer Yang Cukup oke lah Gitu Ternyata Ternyata Gak pernah masuk Di mutasinya Saya And then Gue ngerasa Tadi pas ngeliat Anak gue gitu Kayak kita kerja capek Sampai pinggang mau patah Begadang gitu ya And this guy just Stolen from you man That's Very sad Ngeliat Ngeliat Kita kerja gitu ya Buat omres nih Yang dagang gitu Dagang capek Sampai Kadang di Facebook Kita jualan Sampai harus Barang kita Laku Kita sampai Bunuh-bunuhan harga Gitu ya Cuman supaya dapet Cuan Hunting Kemarin Hebo hunting Cuman supaya Bisa dapet Kita bisa dapet Untung gitu ya Kita rame-rame Di Facebook Kadang-kadang suka Nyinyir Satu sama lain Gitu At the end of the day We work for our family Man Ya Saya belajar Tadi saya baru nge Gitu Gue capek Abisin waktu Semua segala macem Kita buat keluarga kita Jadi Selama seller Menurut saya Selama dia jualan Gak nipu Dia mau dengan cara Harganya Lebih murah Atau lebih mahal Itu ya haknya mereka Karena ujung-ujungnya Mereka Buat Hidupin keluarga Gitu Nah yang paling parah Adalah Kalau Kita udah berusaha Ya contohnya Kayak Ombers Gitu ya Kita kadang-kadang Ribut di FB Gitu kan Killing each other Sampai Kemarin kita dagang Disomasi Segala That was crazy Gue tadi doa Setelah Setelah Kejadian ini Gue gak memarah Gue pikir Ya ini kesalahan Gue juga Dan My wife told me Very nice word Dia kasih Saya juga Kekuatan Dia tau Gimana Kita kerja Gitu ya Menurut gue sih Kita harus ini sih Harus Harus Lebih Berhikmat Juga Kalau kita mau jualan Ya kita harus Gak boleh salah-salah Kalau udah ketipu Kayak begini Susah juga Nah ini buat Om Mungkin lo kaget Kalau gue sekarang Malah Dengan kejadian ini Gue jadi lebih Mikir Jadi kayak Wow Kita nih kerja Cari duit Buat Menuhin kebutuhan Keluarga Tapi duitnya dicuri Cuman karena Kebodohan kita Jadi sebenarnya Kayak si Luki Mau nyuri pun Kalau kitanya On guard Gitu Kitanya Apa ya Kitanya punya sistem Yang baik Menurut gue sih Gak bakal kejuri juga Jadi ini semua Sebenarnya Kebodohannya Kita Kadang-kadang Kita dagang Kita mau cepat Kita mau Semuanya simple Tapi ya Gitu deh Nah Untuk kasus ini Saya juga Tadi udah Berkomunikasi Dengan beberapa Orang Dan thank you Banget Untuk Dekester Bandung Yang langsung Bergerak Tadi udah sampai Ke rumahnya Segala Sampai ada yang Udah ngobrol Sama Pak RT Memang si Ini punya Masalah Bukan satu Dua hal aja Dia juga pernah Order Kiri kanan I don't know HP Atau anything Cuman At the end of the day Katanya Orang ini Gak eksis Gitu Jadi Kerugian Sekitar Hampir 30 Yang Di akunnya Lo Saya gak tau Kalau Ada kemungkinan Dia juga pake akun lain Dengan sistem yang sama Saya juga masih belum Ketrack gitu Jadi saya lagi pelan-pelan Lagi urus ke BCA juga Dan Tadi JNE yang Langganan saya Karena saya udah Kenal lama Masih Si Inci Si Inci mau bantu juga Jadi nanti Kan karena Barangnya itu Di trackingnya Semua udah diterima Sama Ini Gitu Jadi nanti bisa Dicek Memang Ngambil Di Apa Di JNE mana Yang di Bandung Karena kan mereka Connected Jakarta Pusat Pusat ke Bandung Bandung ada Kurirnya Nomor teleponnya Dan Saksi yang paling deket Adalah si Kurir yang menyerahkan Barang itu Ke siapa Dan dimana Atau kurirnya itu Masih di JNE nya Atau kurirnya Nganterin Dan memang udah Langganan dia Ketemu dimana Jadi kita akan Track kesana Tapi Saya juga Ya Saya sih mau bilang Optimis-optimis Pesimis juga Ada pesimis juga ya Karena I think this guy Is very smart Dia udah Very ini lah Apa Udah very Very profesional Dan Buat gue Kalau sampai Nggak dapet pun ya Udah Nggak bisa apa-apa gitu Itu resiko dagang Dan gue juga Bukannya Artinya gue lembek gitu Enggak Cuman gue mau marah-marah Gue tambah rugi Kayak tadi Jujur ya Gue tadi pas lagi Campur aduk gitu Bini gue nenangin Marah iya Sedih iya Kesel iya Gitu ya Like Ya you know lah Gue juga bisa Do something bad gitu Cuman Anak gue Ngajak gue main Anak gue ngajak gue main Suruh duduk And then I try to kill that Feeling gitu ya Gue mau taruh Marah gue semua Segala macem gue Di belakang itu Nah akhirnya Kayak Gue gak tau Tadi pagi dia Dia just hug me And she told me to Tanya lagi Papa kenapa Gitu kan They was like Itu kayak message Buat gue Oke lah Yaudah gitu Itu haknya dia Dicuri sama orang Tapi gue gak bisa Balas jahat juga Jadi gue cuman Serain aja sama Tuhan Nah kalo Nonton Gue gak tau Lo mungkin udah blog gue Tapi gue tau Lo pasti lagi resah Karena gue yakin banget Dan gue banyak berhubungan Sama orang-orang yang Tanda kutip Berbuat dosa Karena gue Sendiri dalam pelayanan Seperti itu Gue tau Lo lagi resah Lo juga pasti ngintip Lo pasti nonton video ini Dan Gue gak tau Nama asli Lo siapa Kalo lo punya niat baik Ya Kalo lo punya niat baik Gue gak tau Gimana caranya Gue masih terima Itu barang lo kirim balik Atau You can pay me Lo bisa bayar gue Secara cicil Yang penting Urusan ini beres Gitu Tapi kalo memang Lo udah mau jadi Bangsat banget Dan lo You don't give a fuck Well Kita liat aja Karena Kalo saya gak bergerak pun Ada banyak temen-temen Yang akan Coba bantu saya Dan gue Yakin banget Gue yakin banget Gue yakin banget Lo pasti ketangkep Yes You cannot run man Lo gak bakal bisa lari Dan menurut gue Udah banyak yang ngawarin Dari hukum Polisi Segala macem Yang mau bantuin saya Gitu Cuman gue kasih lo waktu nih ya Ini sekarang hari apa Ini hari apa ya Selasa ya Selasa Saya kasih waktu Sampai hari Kamis Either Lo unblock Akun lo Silah Atau lo WA gue Nanti lo You know my WA Even you block my akun Ada nomor WA nya disitu Lo kontak gue Lo ngomong baik-baik Lo beresin Di 24 jam Kali 2 Sampai hari Kamis Gue tungguin Tapi kalo misalnya Lo gak itu Yaudah Kalo memang Ada temen-temen Yang mau bantu Atau saya harus Jalur hukum Dan saya akan track Lo dimana I don't know How long But I'm gonna catch you man Alright Karena lo udah urusannya Ngambil hak Anak gue gitu Jadi So you better You better do something Ya 2x24 jam Bukan 1x24 jam Gak apa-apa Gue kasih lo Oke Let's do it 1.24 lah 24 hours Ini sekarang hari Selasa Hari Rabu Berarti besok Oke Lo unblock My akun Lo ngobrol disitu Kalo lo mau say sorry And then you wanna give my money back Atau lo mau balikin itemnya Atau lo mau cicil Silahkan Alright guys Karena Kalo I do something Ya We'll see Alright guys Thank you buat temen-temen Yang udah support And then you guys Gue ngerasain banget Dan Gue belajar ya Hari ini Kita semua jualan ya Seller Masa ribut-ribut lah Masa kita gak nipu orang Lo ribut segala macem Segala macem Lo komplain di toko sebelah At the end You gotta feed your family man Alright And you You guys to take care of each other Seller to seller You guys to Take care of each other man Kita Well I'm speechless Alright man Saya tunggu 1x24 jam Okay Lo bisa pake cara Gimana aja Gue tau lo pinter Lo gak bego Lo gak bodoh Dan Menurut gue You still got the chance man Mungkin kalo tempat lain nih Kalo temen-temen udah bilang Udah pada panas semua Okay Dan buat temen-temen Banyak juga yang belum bayar Kalau lo gak bisa bayar Mending lah Gue bilang Menurut gue Daripada lo gak bisa bayar Tapi lo nipu gitu Yeah So Gue belajar juga hari ini Wah mendingan orang beat and run sih Beat and run mendingan Daripada nipu Alright man Salam gas omers Peace I'm out Te 애들 Ow I J I How I